Halo anak-anak Kamewa, berjumpa lagi dengan saya Bu Andri di Matematika Istimewa. Jangan lupa subscribe channel Kamewa Matematika Istimewa. Dan like videonya, serta komen and share ya. Nah ini kita sudah masuk ke latihan kedua. Ini Bu Andri bilang ini latihan iseng nih ya. Kebetulan dapatnya dari soal UN. Di soal UN ini ada soal kayak gini nih. Ini anggap aja ini kayak iseng utak-atik lah ya. Untuk biar merefresh yang ada di kepala kita ya. Kita coba nih sekarang ini nomor satu ya. Pakai warna biru ya. Kita sama dengan nih. Ini kan ada tanda kurung nih. Ada tanda kurung nih. Berarti yang di dalam kurungnya dikerjakan dahulu. Kemudian baru ada bagi. Ada tambah ada baginya. Dulu yang dikerjakan. Baru tambah. Ini prosesnya diperhatikan ya. Ini namanya hirarki operasi ya. 90 dikurang 18. Berapa nih? 90 dikurang 18. 72 ya. 72. Pangkat 2. Ditambah 12 pangkat 2. 12-nya ada 2. 144. Dibagi. Nah ketemu nih pangkat 3 nih. Pangkat 3 itu berarti ingat nih. Kemarin udah dibuktikan ya. Ternyata selalu benar ya. Apa? Kalau ini tuh satuan. Jadi ini angka puluhannya di sini. Yang belakangnya 4. Satuan yang belakangnya 4. Oh adalah 4 juga. Maka belakangnya 4 nih. Satuannya 4. Kemudian 13. 13 itu dekat kemana nih? Kedua apa ketiga? Kedua ya. Maka ini adalah 24. Jadi akar pangkat 3 dari 13.824 adalah 24. Nanti kalian bisa cek ya. 24 dikali 24 dikali 24. 3 kali ya. Sebanyak 3 kali hasilnya pasti ini. Baru kita proses nih. 72 dikali 72 itu berapa ya? Nggak tahu. Dibuannya juga nggak tahu. Kita kalikan ya. Kalikan. 2 kali 2, 4 gitu ya. Kemudian 2 kali 7, 14. 7 kali 2, 14. 7 kali 7, 49. Ada simpanan 1 jadi 54. 8, 1, 5 gitu ya. 5.184. Kemudian ditambah. Kita nggak boleh kerjain tambah-tambah dulu. Kita kerjainnya yang bagi-bagian dulu. 144 dibagi 24. Berapa nih 144 dibagi 24 ya? Anggap aja 140 dibagi 20 gitu ya. Mungkin ini 7 ya. Dekat ke 7. Tapi kelihatannya 6 nih. Karena yang belakangnya 4. Coba 24 dikali 6. Oh bener ya 24. Nah, jadi 144. Nah, jadi 144 dibagi 24 hasilnya adalah 6. ini ya. Ini ya. Hingga ini menjadi 5.190. Nah, sekarang ini nih. Nomor 2 nih. Tuh kan tadi Bu Andri bilang. Emang utak-atik buat iseng aja ini ya. Sambil kita ngatrat-ngatrat begini. 72 kuadrat nih. Tadi sudah ada tuh 72 kuadrat. Nih ya. 5.184. Ditambah. Nah, ini ada akar pangkat 3 lagi nih. Maka ini satuannya nih. Ini puluhan. Yang belakangnya 8. Yang belakangnya 8 mana ya? Kita lihat. Oh, 2. Belakangnya 2. Kemudian puluhannya. 74 itu dekat kemana? Oh, di sini nih. Antara 64 dan 125. Maka jawabannya 4. Maka 42 ya. 42 kali 42. Dikali 42. Pasti jawabannya 74.088. Nah, kemudian dia dibagi dengan akar 36. Berarti kalau akar doang nggak ada pangkat 3-nya nih. Artinya akar pangkat 2. Jadi kita nemu 2 bilangan yang hasilnya 36. Yaitu 6. Baru dikurang. 7 pangkat 3. 7 pangkat 3 itu berapa ya? Nih, kita lihat di sini. 3, 4, 3. Jadi sekarang. Boleh nggak kita jumlahkan langsung? Nggak boleh. Yang kita boleh lakukan ini dulu. Dibagi dulu. 5.184 dibagi. 42 bagi 6 itu adalah 7. Dikurang 343. Maka ini penjumlahannya bisa kita lakukan dulu. Berarti ini 11 gitu ya. Jadi 5.191 dikurang 343. Maka gampangnya ini 11 dikurang 3 adalah 8. 8 dikurang 4 adalah 4. 51 dikurang 3. 48. Nah, demikian ya. Jadi ini ada urutan operasi hitung. Dan ternyata memang kalau kita lihat dari akar pangkat 3, 3 digit terakhirnya itu menyatakan satuan. Jadi cari yang mirip di sini. Yang belakangnya sama. Angka depannya itu adalah yang mendekati nilai dari 13 ini. Kita lihat di sini. 13 itu antara 8 dan 27. Kalau 27 sudah kelebihan. Maka depannya puluhannya bernilai 2. Begitu juga ini. Ini 0.88. Belakangnya itu 8. Itu cuma 2. Maka ini pasti 2. Nah, depannya 74. Yang dekat dengan 74 itu ini 64. Maka puluhannya adalah 4. Demikian. Semoga bisa dipahami ya. Selamat belajar.